DPP PDI Perjuangan resmi memberikan surat tugas kepada empat calon kepala daerah di Sumatera Utara. Surat tersebut diterbitkan tanggal 30 Mei 2024, ditanda tangani Bambang Pacul dan Hasto Kristianto. Kempatnya yakni Dharma Wijaya Adlin Tambunan di Pilkada Serdang Bedagai, lalu Yaatulo Gulo Arrotalasi di Pilkada Nias. Selanjutnya PDIP menugaskan Haji Zahir di Pilkada Batubara dan Poltaksitorus Tonisi menjuntak di Pilkada Toba. Keempat nama yang ditugaskan PDI Perjuangan adalah petahana di kabupaten masing-masing. Sementara untuk Gubernur Sumut dan kabupaten kota lainnya, PDI Perjuangan belum memberikan keputusan. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!